Hai assalamualaikum Hai Mam Hai Bunda Hai semuanya kembali lagi dengan channel aku di rumah mongil Oke disini saya lanjut aja ke video disini itu saya lanjut aja gercep beresin bekas saya nyuci piring semalam atau kemarin memang baru sempet saya beresin sekarang jadi disini itu saya lanjut aja untuk susun-susun piring-piring bekas saya cuci gitu ma'am karena disini nanti saya mau cuci piring baru lagi gitu bekas kita makan tadi pagi emang disini saya lanjut aja susun-susun semuanya Oh ya sambil saya susun-susun saya mau sapa-sapa juga nih buat Mam dan Bunda salam kenal buat pendatang baru dan terima kasih udah berkunjung semoga aja terinspirasi dengan kegiatan dan aktivitas saya di rumah mungil dan sederhana ini semoga aja Mam dan Bunda itu termotivasi dengan aktivitas saya dengan seputar kegiatan ibu rumah tangga ya Mam jadi disini tuh saya hanya untuk memberikan inspirasi buat Mam dan Bunda itu agar kembali semangat dalam beraktivitas Oke saya juga terima kasih buat Mam dan Bunda yang lain yang selalu adir dan selalu berkunjung yang komen ataupun yang nggak komen terima kasih banget ya atas dukungan kalian dan juga support kalian semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda Oh ya tadi selesai saya susun-susun untuk piringnya dan sini saya lanjut lagi untuk cuci cuci piring bekas kita makan pagi ini ya Mam jadi disini saya lanjut aja untuk cuci-cuci dan alhamdulillah juga piringnya disini tuh nggak terlalu banyak jadi bisalah tuh saya cuci juga gitu ya karena disini hari ini tuh saya mau apa ya gercep sama kegiatan kegiatan yang lain gitu Mak karena hari ini lumayan banyak sih aktivitasnya saya gitu untuk di rumah karena alhamdulillah juga untuk badannya saya tuh hari ini alhamdulillah agak sedikit fit ya Mam ya padahal sebelum-sebelumnya itu badannya saya itu kurang enak banget gitu Mam karena bawaannya itu nggak tahu deh pokoknya pokoknya lemes aja gitu jadi alhamdulillah hari ini tuh agak sedikit mendingan jadi udah saya lanjut kercep aja untuk bersih-bersih dapur gitu dan juga bersih-bersih rumah yang lainnya masuk Oke disini saya lanjut setelah saya cuci piring terus saya bersihkan aja untuk singnya gitu ya Mam karena agak sedikit kotor sih gitu Oh ya Mam jangan salvo kalau seandainya ada itu wall sticker atau lavapern yang gitu agak sedikit kayak koyak-koyak sedikit gitu sobek-sobek gitu ya Mam nggak tahu kenapa pokoknya masih baru tapi udah sobek-sobek udah koyak-koyak gitu Mam mungkin karena ini tuh sebenarnya untuk dinding ya Mam tapi saya gunakan untuk disini jadi kurang bagus gitu jadi cepet rusak gitu ya Mam ya nanti deh kalau seandainya nanti kalau seandainya saya ada rezeki saya ganti aja sih Mam ya sama yang lebih bagus gitu jadi biar tahan lebih lama gitu ya Mam Oke saya lanjut lagi ke video disini itu saya bersih-bersih atau saya lap-lap untuk bagian meja kompornya yang karena agak sedikit berantakan sih itu dan disini saya lagi lagi untuk sapu-sapu di area dapur dan jangan salvo kemam kalau seandainya itu ada sampah yang ngegunung gitu itu sebenarnya belum terlalu banyak isinya ya Mam kalau disini tuh kalau saya tuh kalau belum terlalu penuh-penuh banget nggak saya buang dulu gitu nanti kalau saya udah penuh baru saya buang gitu sih ya Mam oke ini udah kelar saya sapu terus saya mau lanjut lagi untuk ngelipat pakaian karena pakaian ini ngegunung luar biasa banget ya Mam ya saya tuh sebenarnya kalau untuk urusan baju pakaian untuk ngelipat ini bener-bener mager luar biasa banget gitu Mam ini tuh sebenarnya kemarin kan ada tuh saya ngopot video ngelipat pakaian yang ngegunung juga ya Mam sebenarnya itu videonya tuh lumayan agak udah agak lamaan gitu tapi baru sempet saya opotnya kemarin gitu jadi disini saya juga lanjut lagi untuk ngelipat pakaian yang ngegunung juga kalau ini tuh pakaiannya udah semingguan gitu ya Mam jadi sebelum saya lipat pakaian saya di sini tuh sambil nonton videonya Mam dan Bunda yang lain gitu ya Mam jadi disini tuh saya saya lipatnya tuh sambil nonton video Mam dan Bunda yang lain gitu biar lebih apa ya cepet kelar gitu Mam ya pokoknya itu kegiatan saya di rumah itu selesai dan juga nonton video Mam juga selesai gitu disini tuh saya biasanya tuh nontonnya tuh kadang dua handphone gitu ya Mam ya biar lebih cepet gitu kadang saya gunakan handphonenya Pak Su juga gitu tapi akunnya itu bukan akun saya tapi akunnya Pak Su gitu ya Mam jadi ya udah gitu lebih cepet aja gitu kadang saya itu cuma segera nonton ruang tapi nggak sempet komen gitu Mam karena memang apa ya pokoknya cari waktu luang gitu lah ya Mam ya udah deh gitu saya lanjut aja ya Mam ya sambil ngelipat pakaian yang ngegunung gini juga saya lanjut lagi untuk nonton videonya Mam dan Bunda yang lain gitu oh ya Mam maaf banget kalau seandainya saat saya ngedabbing ini ada suara berisik atau suara anak-anak yang lagi berantem nggak tahu deh pokoknya kalau namanya anak-anak masih kecil ya Mam ya ini tuh saya ngedabbing malam ya Mam jadi anak-anak tuh belum pada tidur gitu kalau ditunggu anak tuh tidur ya Mam bisa-bisa nanti lagi pukul 11 malam kadang jam 10 malam baru tidur jadi waktu saya ngedabbingnya tuh kapan gitu Mam kadang kalau pagi-pagi juga males juga emang kalau pagi-pagi kadang orang-orang pada masih tidur gitu jadi males juga takut ngeganggu gitu ya Mam ya udah disini saya lanjut lagi untuk nonton video berikutnya ya ini memang sih kayak gitu ya Mam ya kalau seandainya tuh kalau nggak disempetin juga nggak bakalan selesai juga gitu Mam jadi ya udah cari waktu luangnya aja sambil nonton videonya Mam sambil beresin rumah gitu bersih-bersih rumah gitu kalau seandainya tuh keburu gitu Mam iya maaf banget kalau seandainya di video saya ini cahayanya itu kurang kayak gimana gitu ya terang gimana gitu ya Mam ya karena disini itu karena handphonenya masih baru jadi saya tuh kurang paham cara mengatur eh apa ya kameranya dan juga videonya gitu karena cahayanya itu saya kurang paham karena banyak banget pengaturan pengaturan-pengaturan yang harus diperbaiki gitu jadi saya kurang ngerti gitu Mam jadi masih saya pelajari juga sih gitu ya caranya gimana caranya videonya lebih bagus cahayanya lebih menarik gitu Mam jadi ya begini gitu nah kelihatan banget ya Mam ya videonya itu kayak cahayanya itu kayak ngejreng banget gitu oke tadi saya ngelipit pakaiannya saya skip aja karena apa ya takut durasinya tuh kepanjangan gitu dan juga takut juga Mam dan Bunda itu bosen gitu jadi disini itu saya skip aja pas saya udah ngelipit atau udah selesai ngelipit pakaian dan disini lanjut nanti mau saya susun-susun ke dalam keranjang gitu Mam dan itu si Abang Revan itu sambil nungguin saya gitu ya Mam karena dia itu nggak sabaran pengen pakai handphone gitu dan akhirnya saya kasih kasih juga si handphone gitu Mam di sini saya gunakan dua handphonenya Mam satu handphonenya Paso dan satu handphone lamanya saya gitu nah disini saya lanjut aja untuk susun-susun si baju-bajunya itu yang ya ya bun ya Mam gitu maaf banget ya Mam kalau disini tuh saya ngedabbing memang agak sedikit terganggu karena anak-anak itu lagi berantem di luar dan pas itu lagi marah-marah aduh luar biasa banget sih ya Mam yang ngedabbingnya itu bener-bener cari suasana yang tepatnya itu susah banget Mam kalau siang juga diganggu malam apalagi ya gitulah ya Mam yang nama juga anak-anak masih kecil-kecil jadi memang untuk membagi waktunya itu memang sulit gitu dan disini itu tadi udah selesai saya angkatin semua pakaian yang sudah saya lipat tapi enggak langsung saya susun ya Mam apa ya bisa biarin dulu karena udah capek juga sih urusan kain dari tadi jadi saya biarin aja lanjut disini itu saya sapu-sapu aja untuk ruang depannya gitu ya Mam jangan salvo kalau seandainya itu saya gunakan tilam atau tikernya itu hanya sebagian atau langsung hanya beberapa aja karena ini tuh tikernya itu bekas sisa yang di dapur ya Mam daripada enggak dipakai atau enggak saya gunakan jadi udah saya tempelin aja disini gitu biar lebih kelihatan lebih lebih aja biar kelihatan lebih bersih aja gitu ya Mam dan disini juga saya sambil nonton juga sih videonya Mam gitu oke disini saya lanjut lagi untuk sapu-sapu di area meja kecilnya ini karena ini itu jarang banget saya sapu di area ini sini ya Mam nah ini ya Mam terus juga disini itu saya mau lanjut buka gordonnya kayak gitu karena apa ya udah siang juga gitu nah ini ya Mam saya selesai sapu-sapu Oke deh Mam kayaknya video saya itu sampai disini aja semoga aja Mam dan Bunda itu terinspirasi dan juga ditunggu video saya berikutnya eh ya semoga aja Mam dan Bunda bosennya dengan aktivitas yang itu-itu aja see you the next video Assalamualaikum bye 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 bye